JKT48 yang digelar di sebuah mal di Semarang di Warnai Duka. Seorang penonton remaja pingsan dan meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Polisi pun melakukan pendalaman penyelidikan terkait penyelenggaran konser yang ternyata belum mengantongi izin. Konser group band asal Indonesia, JKT48 pada selasa 11 Juli di sebuah mal di Semarang di Warnai Duka. Seorang penonton bernama Ahmad Arsyad Diski, warga Banyumanik, Semarang, jatuh pingsan di tengah kerumunan dan akhirnya meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit Tlogorejo, Semarang. Kejadian ini pun membuat polisi langsung turun tangan dan melakukan penyelidikan terkait penyelenggaran konser yang diduga belum memiliki izin lengkap berikut kondisi korban saat berada di lokasi konser. Tapi setelah dicek, kemudian dibawa ke rumah sakit Tlogorejo, korban dinyatakan meninggal dunia. Dari keterangan pihak keluarga, korban yang merupakan remaja 17 tahun dan atlet bela diri Kempo ini disebut berakat dari rumah dalam keadaan sehat tanpa memiliki riwayat sakit akut. Keluarga pun mendesak kepolisian untuk mengusut peristiwa tersebut meski tanpa harus melakukan otopsi karena jasad Arsyad telah dimakamkan pada rambu kemarin. Polisi yang melakukan penyelidikan mendapati bila konser JKT48 diselenggarakan tanpa menggandeng event organizer atau EO dan belum memiliki izin lengkap dari kepolisian. Untuk pelanggaran sejauh ini yang kita temukan bahwa terhadap kegiatan ini masih belum mendapatkan izin untuk pelanggaran ini. Terus kalau untuk informasi tak adanya over kapasitas dari yang seharusnya seribu ternyata melampaui tapi masih kita dalamnya lagi-lalu lagi. Peristiwa ini membuat manajemen JKT48 menyatakan keprihatinan dan duka cita melalui media sosial. Pihak JKT48 menggelar doa sebelum konsernya di Malang pada 13 Juli dan di Solo pada 14 Juli. Damarsin Ruko, Semarang, Jawa Tengah Kesal antara adiknya tidak lolos verifikasi dalam sistem zonasi seorang peri yang melakukan protes di depan sekolah. Ia bahkan nekat mengukur jarak rumah ke sekolah menggunakan meteran untuk membuktikan adanya indikasi kecurangan. Kesal antaran sang adik tak lolos verifikasi dalam sistem zonasi seorang pria memprotes dengan cara mengukur jarak rumah ke sekolah. Protes itu ditujukan kepada SMA 5 Kota Tanggerang, Banten. PPDB di SMA 5 Kota Tanggerang diwarnai indikasi kecurangan sebab beberapa nama calon siswa yang sebelumnya lolos verifikasi mendadak hilang. Berganti menjadi nama orang lain. Bahkan nama yang lolos dari radius 100 meter itu ditemukan tidak sesuai dengan alamat dan warga sekitar tidak mengenalnya. Diduga terjadi praktik titip kartu keluarga untuk memasukkan alamat rumah. Pada saat kemarin kita 59 meter, kita tanya warga yang sempat, tapi mereka tidak mengenal. Bahkan mantan RW pun tidak mengenal atas nama warga tersebut. Menanggapi hal tersebut, petugas humas SMA Negeri 5 Kota Tanggerang yang ditemui pada kamis sore menyebut, pihak sekolah sudah melakukan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan juknis yang ada dan penerimaan melalui sistem zonasi sepenuhnya ditentukan oleh sistem yang ada di website. Apabila ada dalam melakukan pendaftaran, dia melakukan pendaftaran salah dalam menentukan titik koordinat dan tidak sesuai, itu bisa kembali datang ke sekolah untuk mengajukan penolakan. Selama tanggal pendaftaran itu belum ditutup, orang tersebut masih bisa mendaftarkan untuk memperbaiki titik koordinat tersebut. Meski begitu, pihaknya menyatakan siap menerima komplain jika ada wali murid yang menilai terjadi kesalahan menentukan titik koordinat.